Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kali ini kita berjumpa kembali dengan program Mari Membaca Alkitab GKI Karang Saru. Sebelum kita merenungkan dan membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaanmu pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat supaya kami bisa merenungkan dan menjalankan firmanmu sesuai dengan kehendakmu. Berikan juga hikmat untuk bubati supaya bisa membantu menyalurkan firman sesuai dengan kehendakmu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tema hari ini, Rencana Terbaik. Bacaan diambil dari Yesaya pasal 3 ayat 1 sampai dengan pasal 18 ayat 7. Ucapan ilahi terhadap babel yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos. Naikkanlah panji-panji di atas gunung yang gundul. Berserulah terhadap mereka dengan suara nyaring. Lambaikanlah tangan supaya mereka masuk ke pintu-pintu gerbang para bangsawan. Aku ini telah memerintahkan orang-orang yang kukuduskan. Telah memanggil orang-orang warkasaku untuk melaksanakan hukuman murkaku. Orang-orangku yang beria-ria dan bangga. Ada suara keramean di atas gunung-gunung. Seperti suara kumpulan orang yang besar jumlahnya. Suara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan dari bangsa-bangsa yang berkumpul. Tuhan semesta alam sedang memeriksa pasukan perang. Mereka datang dari negeri yang jauh, ya dari ujung langit. Yaitu Tuhan serta yang melaksanakan amarahnya untuk merusakkan seluruh bumi. Merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat. Datanglah sebagai pemusnahan dari yang maha kuasa. Sebab itu semua tangan akan menjadi lemah lesu. Setiap hati manusia akan menjadi tawar. Dan mereka akan terkejut. Sakit mulas dan sakit beranak akan menyerang mereka. Mereka akan menggeliat kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Mereka akan berpandang-pandangan dengan tercengang-cengang. Muka mereka seperti orang yang demam. Sungguh hari Tuhan datang dengan kepengisan. Dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala. Untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memenahkan daripadanya orang-orang berdosa. Sebab bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit. Dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya. Dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan. Dan kecongkaan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua. Dan manusia lebih jarang daripada emas ofir. Sebab itu aku akan membuat langit gemetar dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya. Pada waktu amarah Tuhan semesta alam. Dan pada hari murkanya yang menyala-nyala. Seperti kijang yang dikejar-kejar. Dan seperti dumba yang tidak dikembalakan. Demikianlah mereka akan berpaling masing-masing kepada bangsanya. Dan melarikan diri masing-masing ke negerinya. Setiap orang yang didapati akan ditikam. Dan setiap orang yang tertangkap akan rebah mati oleh bedam. Bayi-bayi mereka akan diremukkan di depan mata mereka. Rumah-rumah mereka akan dirampoki. Dan istri-istri mereka akan ditiduri. Lihat aku menggerakkan orang madai melawan mereka. Orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas. Panah-panah mereka akan menembus orang-orang muda. Mereka tidak akan sayang kepada buah kandungan. Dan mereka tidak menaruh kasihan kepada anak-anak. Dan babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan. Perhiasan orang kasim yang megah akan sama seperti Sodom dan Gomorrah. Pada waktu Allah menunggang balikannya. Tidak ada penduduk untuk seterusnya. Dan tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana. Dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana. Tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun. Dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu. Burung-burung unta akan diam di sana. Dan jin-jin akan melompat-lompat. Anjing-anjing hutan akan menyalak di dalam puri-purinya. Dan serigala-serigala di dalam istana-istana kesenangan. Waktunya akan datang segera dan usianya tidak akan diperpanjang. Sebab Tuhan akan menyayangi Yaakub. Dan akan memilih Israel sekali lagi. Dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka. Dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yaakub. Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya. Lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan. Sebagai hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka. Dan akan berkuasa atas para penindas mereka. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu. Dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu. Maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel. Dan berkata, wah sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Tuhan telah mematahkan tongkat orang-orang fasik. Gak ada orang-orang yang memerintah. Yang memukul bangsa-bangsa dengan gemas. Dengan pukulan yang tidak putus-putusnya. Yang menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murka dengan tiada henti-hentinya. Segenap bumi sudah aman dan tenterang. Orang bergembira dengan sorak-sorai. Juga pohon-pohon sanobar dan pohon-pohon aras di Libanon. Bersuka cita karena kejatuhanmu, katanya. Dari sejak engkau rebah terbaring, tidak ada lagi orang yang naik untuk menebang kami. Dunia orang mati yang dibawa gemetar untuk menyongsong kedatanganmu. Dijagakannya arwah-arwah bagimu. Yaitu semua bekas pemimpin di bumi. Semua bekas raja bangsa-bangsa dibangunkannya dari tahta mereka. Sekaliannya mereka mulai berbicara dan berkata kepadamu, engkau juga telah menjadi lemah seperti kami. Sudah menjadi sama seperti kami. Kedunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu dan bunyi gambus-gambusmu. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu. Dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak menirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik, mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyama yang maha tinggi. Terbaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau telah diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dengan mengamat-ngamat engkau, katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar, dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan berkoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan masing-masing dalam rumah kuburnya. Tetapi engkau ini telah terlempar jauh dari kuburmu, seperti taruk yang jijik, ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang, dan jatuh tercampak ke batu-batu liang kubur, seperti bangkai yang terinjak-injak. Engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu di dalam kubur, sebab engkau telah merosak negerimu dan membunuh rakyatmu. Anak cucu orang yang berbuah jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantayan oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Aku akan bangkit melawan mereka, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melanyakan nama Babel dan sisanya, anak cucu dan anak cicitnya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa, dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam telah bersumpah firmannya, sesungguhnya seperti yang ku maksud, demikianlah akan terjadi. Dan seperti yang ku rancang, demikian akan terlaksana. Aku akan membinasakan orang asyur dalam negeriku dan menginjak-injak mereka di atas gunungku. Kuk yang diletakkan mereka atas umatku akan terbuang dan demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya. Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi, dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. Tuhan semesta alam telah merancang siapakah yang dapat menggagalkannya. Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali. Dalam tahun matinya Raja Ahas, datanglah ucapan ilahi ini. Janganlah bersukariahai segenap filisteah, karena walaupun tidak ada orang yang memukul engkau sudah patah, tetapi dari keturunan ular itu akan keluar ular beludak, dan anaknya akan menjadi ular naga terbang. Yang paling hina dari umatku akan mendapatkan makanan, dan orang-orang miskin akan diam dengan tentram. Tetapi keturunanmu akan kumatikan dengan kelaparan, dan sisa-sisamu akan kubunuh. Merataplah hai pintu gerbang, berteriaklah hai kota, gemetarlah hai segenap filisteah, tebab di sebelah utara sudah mengepul asap perang, dan barisan musuh majutan paada yang mundur. Dan apakah jawab yang akan diberi kepada utusan-utusan bangsa itu Tuhan yang meletakkan dasar sion, dan disanalah orang-orang yang sengsara dari umatnya mendapat perlindunganmu. Ucapan ilahi tentang moab, sungguh dalam suatu malam ar moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh dalam suatu malam kir moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Putri dibawa naik ke bukit-bukit pengorbanan untuk menangis. Moab meratap karena nebo dan karena medeba. Di situ semua orang menggundul kepalanya dan memotong jangkutnya sebagai tanda bergabung. Di jalan-jalan orang berlilitkan kain kabung. Di atas sotoh dan di tanah-tanah lapang sekaliannya meratap sedang air mata bertucuran. Hesbon dan ele-ale meraung-raung suara mereka kedengeran sampai ke Yahas. Sebab itu orang-orang bersenjata di moab berseru-seru. Jiwanya pun gemetar. Aku berteriak karena moab pengungsi-pengungsi sudah sampai ke Sohar, ke Eklat Selisia. Sungguh orang mendaki, pendakian luhit sambil menangis dan di jalan ke Horonaim. Orang berteriak karena ditimpa bencana. Sungguh air dinim rim menjadi kering dan tandus. Dan rumput sudah kering, rumput muda sudah habis. Tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan hijau. Sebab itu segala harta yang mereka tumpuk dan segala yang mereka simpan mereka bawa ke seberang sungai Harayabim. Sungguh teriak itu akan kedengaran di seluruh daerah moab. Ratapnya terdengar sampai ke Eklatim. Bahkan sampai ke Bir Elim. Sungguh air dibuon telah penuh dengan darah. Tetapi yang menimpa dibuon akan kutambah lagi. Yaitu singa akan menerkam orang-orang yang terluput dari moab dan yang tersisa di tanah itu. Mereka mengirim anak domba kepada pemerintah negeri dari Selah melalui padang gurun ke Gunung Putri Sion. Seperti burung yang lari terbang dan isi sarang yang diusir. Demikianlah anak-anak perempuan moab di tempat-tempat penyeberangan sungai Arnon. Berilah nasihat, pertahankanlah hak, jadilah naungan yang teduh. Di waktu rembang tengah hari, sembunyikanlah orang-orang yang terbuang. Janganlah kianati orang-orang pelarian. Biarkanlah orang-orang yang terbuang dari moab menumpang padamu. Jadilah tempat persembunyian baginya terhadap si peminasa. Apabila penggagahan sudah berakhir, peminasaan sudah lewat, dan orang lalim sudah habis lenyap dari negeri, maka suatu tahta akan ditegakkan dalam kasih setia, dan diatasnya dalam kemah daud akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan, dan yang segera melakukan kebenaran. Kami telah mendengar tentang keangkuhan moab, alangkah angkuhnya dia, tentang kecongkaannya, keangkuhannya, dan kegemasannya, dan tentang cakap anginnya yang tidak benar. Sebab itu, biarlah orang moab meratap seorang kanayang lain, biarlah sekaliannya meratap. Mengingat kuekis miskir, Hareset, biarlah mereka mengaduh dan hancur luluh sama sekali, tebab kebun-kebun hesbun dan pohon anggur sipma telah merana. Para penguasa bangsa-bangsa telah memotong pohon-pohon anggurnya yang terbaik, yang dahulu meluas sampai ke Yaisar, dan merambat ke padang gurun, ranting-rantingnya berserah sampai ke seberang laut. Sebab itu, aku turut menangis dengan Yaisar, karena pohon anggur sipma, aku mau membasai engkau dengan air mataku. Hai, Hezboon dan Elyali, tebab pada musim kemarau, tepat waktu panen, musuhmu menyerbu dengan pakik pertempuran. Telah lenyap sukaria dan sorak-sorak dari kebun buah-buahan. Telah menghilang dari kebun-kebun anggur, tempik sorak dan sorak-sorai tiada pengirik anggur di tempat pemerasan. Mereka sudah berhenti. Oleh karena itu, tak berhenti kecapi pendengking, begitulah hatiku menjerit melihat keadaan muab. Dan batinku bergerak melihat keadaan kir-heret. Maka sekalipun muab pergi beribadah dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa. Ia tidak akan mencapai apa-apa. Itulah firman yang diucapkan Tuhan tentang muab pada waktu yang lalu. Maka sekarang Tuhan berfirman. Dalam tiga tahun, menurut masa kerja prajurit upahan, maka kemuliaan muab serta dengan keramainya yang besar akan menjadi kehinaan. Dan orang-orang yang tertinggal akan sangat sedikit dan tiada berkuasa. Ucapan ilahi terhadap Damsik sesungguhnya Damsik tidak akan tetap sebagai kota. Nanti menjadi suatu timbunan kererun Tuhan. Kampung-kampungnya akan ditinggalkan selama-lamanya dan menjadi tempat bagi kawan-kawanan ternak yang berbaring dengan tidak diganggu oleh siapapun. Kubu-kubu akan hilang dari Efraim dan kuasa kerajaan akan lenyap dari Damsik. Juga sisa-sisa aram semuanya akan lenyap sama seperti kemuliaan orang Israel. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu itu kemuliaan Yaakub akan berkurang dan kemakmurannya akan susut. Keadaannya seperti gandum yang digenggam orang untuk dituai dan tangannya memetik bulir-bulir atau seperti bulir-bulir yang dipungut orang dilembah orang refaim. Dari padanya akan tertinggal sisa untuk pemetikan susulan seperti pada waktu orang menjolok buah saitun tertinggal satu-dua di sebelah kujungnya dan beberapa di dahan-dahannya demikianlah firman Tuhan ala Israel. Pada waktu itu manusia akan memandang kepada dia yang menjadikannya dan matanya akan melihat kepadanya yang maha kudus. Ala Israel ia tidak akan memandang kepada mesbah-mesbah buatan tangannya sendiri dan tidak akan melihat kepada yang dikerjakan oleh tangannya yakni tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan. Pada waktu itu kota-kotamu akan ditinggalkan seperti kota-kota orang Hewi dan orang Amori yang mereka tinggalkan karena orang Israel sehingga menjadi sunyi sepi. Tabab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Sebab itu sekalipun engkau membuat taman yang permai dan menanaminya dengan cangkoan luar negeri sekalipun pada hari menanamnya engkau membuatnya tumbuh sukur dan pada pagi mencangkokannya engkau membuatnya berbunga. Namun panen akan segeranya pada hari kesakitan dan hari penderitaan yang sangat payah. Wahai ributnya bangsa-bangsa mereka ribut seperti ombak laut menderu gaduhnya suku-suku bangsa. Mereka gaduh seperti gaduhnya air yang hebat suku-suku bangsa gaduh seperti gaduhnya air yang besar tetapi Tuhan menghardiknya sehingga mereka lari jauh-jauh terburu-buru seperti sekam di tempat penumbukan dihempus angin dan seperti dedak di tiup puting beliung menjelang waktu senja sesungguhnya ada kedasyatan sebelum hari pagi mereka sudah tidak ada lagi itulah bagian orang-orang yang merampok kita dan itulah yang ditentukan bagi orang-orang yang merampas kita wahai negeri dengingan sayap di seberang sungai-sungai etiopia yang mengirim duta-duta melalui laut dalam perahu-perahu pandan mengarungi permukaan air pergilah hai utusan-utusan yang tangkas kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim yang negerinya jelintasi sungai-sungai hai semua penduduk dunia hai orang-orang yang mendiami bumi apabila panci-panci dinaikkan di gunung-gunung lihatlah apabila sangka kalah ditiup dengarlah sebab beginilah firman Tuhan kepada mu aku akan menjemuk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik seperti kabut embun di panas musim menuai sebab sebelum musim buah apabila waktu berbunga sudah berakhir dan gugusan putik menjadi buah anggur yang hendak masak maka Tuhan akan mengerat ranting-rantingnya dengan pisau pemengkas dan menyisikan carang-carangnya dengan memancungnya semuanya itu akan ditinggalkan bertumpuk-tumpuk bagi burung-burung buah di pegunungan dan bagi binatang-binatang di hutan pada musim panas burung-burung buah akan bermukim di situ dan segala binatang hutan pada musim dingin pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap dan dari kaum yang ditakuti dekat dan jauh yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim yang negerinya dilintasi sungai-sungai ke tempat nama Tuhan semesta alam yaitu Gunusyon demikianlah firman Tuhan syukur kepada Allah rencana terbaik ibu bapak jumatnya dikasih Tuhan Yesus Kristus pesta terbesar apa yang pernah Anda kunjungi bayangkan akan seperti apa jadinya merencanakan pesta sebesar itu gairah dari apa yang Anda akan lakukan dan siapa yang akan hadir akan membuat Anda tetap termotivasi sementara hari besar semakin dekat Anda akan mengundang banyak teman sebaliknya mereka akan mengundang lebih banyak teman hari pesta tersebut akan tiba dan menjadi suatu keberhasilan yang sangat besar Anda akan menyajikan makanan yang tepat musik yang tepat dan permainan-permainan yang tepat setiap orang akan menyukainya berpikir tentang merencanakan pesta besar membuat Anda bertanya-tanya dalam hati bagaimana Anda akan melakukannya pesta yang sangat besar tidak akan terjadi secara kebetulan dibutuhkan perencanaan yang cermat tanpa perencanaan pesta besar itu tidaklah akan terjadi untuk direnungkan bersama berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk merencanakan suatu pesta besar berapa hari satu bulan perencanaan tersebut tidak sebanding dengan usaha Allah dalam merencanakan keselamatan Allah merencanakan bahwa Yesus akan menjadi keturunan Raja Daud dan bahwa Yesus akan dilahirkan sekitar seribu tahun setelah Daud kemudian Allah merencanakan bagi kita untuk mendengar kabar baik tentang keselamatan sekitar 2000 tahun setelah Kristus lahir alangkah indahnya rencana itu dalam semua perencanaannya Allah tidak pernah melupakan kita bahkan ketika ia merencanakan keselamatan ia mengingat kita mari kita mengambil saat untuk mengucap syukur kepada Allah atas rencananya untuk menyelamatkan kita amin mari kita berdoa Bapak surgawi terima kasih karena engkau telah memikirkan kami dan merencanakan bagi kami sejarah yang panjang untuk kami boleh mendapatkan keselamatan di dalam Kristus Yesus tolonglah kami untuk menyesuaikan rencana Tuhan dalam kehidupan kami dengan membiarkan Tuhan Yesus Kristus yang memimpin hidup kami dari sehari lepas sehari sehingga hidup yang kami jalani hidup yang memuliakan Tuhan dan berkenan dalam pandangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa amin selamat malam selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati